Amkir kedua kanackrik idah Medang nopong samapa n längstallet anggot kan Anu ngagura gak G immpor nopo nopo Lah mah yang Bundi kulant tegal Anu tang Bundi sih beda bertamu,tamu ini sindang ini mbah selamet Mbah selamet Handah selamet sih tang Bundi Mbah selamet sini Nihku sih sendrihan tangan Oh ni ka nge Paktu hiri mboten bak selamet pulangkan kat sini selamat menikmati di salah satu desa wilayah kecamatan Wanayasa yaitu Desa Balun Desa Balun di Kabupaten Bajar Negara tahu bahwa sekitar 4 bulan yang lalu di Desa Balun telah terjadi peristiwa pembunuhan 12 korban dari berbagai daerah di luar Desa Balun tapi saya tidak akan membicarakan hal seperti itu saya hanya akan menikmati suasana pedesaan di sekitar Desa Balun dan sekitarnya ikuti terus perjalanan saya dari Desa Balun kecamatan Wanayasa Kabupaten Bajar Negara nah ini suasana alam di Desa Balun di Desa Balun nah di Balun ini sudah hampir masuk ke gunungan Dieng ya disini juga hawanya sudah mulai dingin lihat pemandangannya alamnya nih tanaman sayur itu tanaman kol atau obis ada muncang juga ya tapi juga ada jagung ya disini ya saya akan melihat suasana suasana alam nah ini ada tanaman kentang nih ini sepertinya usianya dua bulanan ya jadi masih jauh dari panen eh sampai kesana itu di belakangnya dikeningi oleh bukit-bukit dengan tanaman bambu tanaman kayu ini tanaman kentang semua disini kalau yang ada mulsa mulsa itu berarti plastik yang berlubang-lubang itu yang biasanya untuk menanam bibit kentang atau bibit kubis ya berarti kalau ada mulsanya berarti baru ditanam belum lama supaya tidak terlalu banyak nair apabila musim hujan tiba ini kentangan semuanya musim hujan tiba yang sebelah sana bukan berarti disini tidak ada tanam pisang ya disini juga ada tanam pisang kita lihat pisang apa ya raja singa atau raja mawe ini dari jauh terlihat ada beberapa ibu dan bapak tengah matun disini juga ada yang sedang menyemprot matun pak bu matun ini ada bapak ibu yang tengah matun ini kita tanaman apa pak kentang oh kentang usia pintan ini satu bulan oh satu bulan kalau kentang usianya berapa bulan sampai panen tiga bulan tiga bulan kita tengah berada di sebuah ladang di desa balun kecamatan wanayasa kabupaten banjargara ini karena memang di balun khususnya merupakan salah satu desa di wilayah kecamatan wanayasa yang juga daerahnya perbukitan ya disini juga sudah mulai dingin tapi tidak sedingin dibatur atau dieng nah ini tanahnya juga subur tidak ada kolamnya disini kolam ikan bu seknyemprot nyemprot apa niki oh sanes sanes kobis ibunya tengah menyemprot tapi yang disemprot bukan tanaman kobisnya tapi nyemprot rumputnya ya karena mungkin banyak rumput sehingga untuk supaya lebih cepat mematikan lah dengan disemprot umur pintar niki kawan dosok dinten ya indah ya sekali suasana di desa balun wanayasa banjar negara monggo bu monggo bu mas monggo bu mas banjar negara di balun sini karena daerahnya adalah perbukitan ya dan agak dingin juga disini rata-rata warganya hidup dengan bertani yaitu menanam sayuran dari kentang kubis wortel muncang ikuti terus dengan saya Dukuh Balun Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjar ini sudah terlihat Dukuh Balun dari sini ini rumah paling ujung di sebelah utara dekat ladang ya ini juga ada tanaman buncis jagung sepertinya di dukung sini tidak kekurangan air ya ini ada saluran air melalui peralon ya dari bukit sana ini aliran ke sini ini lihat airnya besar separuh di buang-buang atau tampungan ya ini mungkin tampungan tapi mengalir sampai sini ini apakah aliran air besi atau pembuangan saya tidak tahu ini ini adalah bukuh Balun Desa Balun Sematan Wanayasa dimana sekitar 4 bulan yang lalu disini pernah terjadi peristiwa pembunuhan korbannya sampai 12 orang yang berasal dari berbagai daerah di luar wilayah Desa Balun tapi saya tidak akan membicarakan masalah pembunuhan ya karena bukan ranah saya saya hanya ingin mengeksplore suasana alam pedesaan di wilayah Dukuh Balun Desa Balun Kecamatan Wanayasa ini debuh Balun sepertinya rumahnya padat sekali padat sekali panen ya panen apa panen daun bawang muncang muncang sama itu ya sama sawi ini yang sama sawi kalau nanam muncang itu biasanya dari nanam sampai panen berapa bulan 60 hari dari nanam sampai panen ya sekitar 60 hari 60 hari ya oh sama hampir sama ya ini baru panen biasanya kalau panen langsung dijual atau ada yang ke penampungan atau datang ke sini atau ke pengepul pengepul segini berapa ribu ya saat di bilo di sini sekarang 7 ribu 7 ribu kalau sawi sawi langsung kurang di sini 2 ribu 2 ribu ya oke aturon selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari jalan sana menuruni jalan seperti ini ini saya sekarang tengah berada di Dukuh Balun RT 17 RW 4 Desa Balun Kecamatan Walayasa komplek romahnya padat dan romahnya wapus-wapus lihat dari ujung sana sampai sana pemukimannya padat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.